Intro Halo guys, balik lagi di channel Jakaspot dengan saya Rizky Mungkin saya akan disclaimer bentar ya Tentang promo yang diadain Jakaspot Udah pada tau apa enggak nih? Pastinya ada yang udah tau dong Nah, kalau ada yang belum tau, saya kasih tau lewat gambar ini ya Nah, pada gambar ini banyak nih sepatu yang lagi dipromo Seperti Speck, Autos X, Adidas, dan Nike juga ada Dan jangan lupa belinya di Jakaspot ya Oke, iklan bentar Oke, lanjut di video kali ini Saya akan mengulik sebuah sepatu terbaru dari Autos X Yang saya les sepatu ini Sangatlah diminati Kenapa sepatu ini sangat diminati? Dan apakah sepatu ini? Check this out Nah, ini sepatunya Oke, sebelum saya mulai review sepatu ini Saya akan sedikit ngasih informasi ke kalian yang lagi bertebaran di dunia maya Nah, sepatu ini setelah rilis Banyak nih yang menyamain-nyamain dengan sepatu Nike React Dato Mungkin kalian bisa membedakan sendiri setelah melihat video ini sampai selesai ya Oke, saya mulai review sepatunya ya Nah, ini sepatunya Nah, dari slogan sepatu ini Di videonya Autos X Jadi, dia menulis adalah created for the monster Nah, sepatu ini terinspirasi oleh film Venom Nah, di mana kemiripannya dari film tersebut? Kemiripannya itu pada upper sepatu ini Dia menggunakan tekstur seperti karakter Venom Dan warnanya juga sama Warna hitam dan ada garis putihnya Nah, kita mulai dari uppernya ya Jadi, upper sepatu ini terbuat dari karit sintetis Yang di emboss atau dicetak Berbentuk segi 6 Yang berfungsi meningkatkan daya kontrol saat bermain Dan selanjutnya Dan dari sisi belakangnya Dia dilapisin oleh bahan suede Dan bagian tali sepatunya Dia menggunakan tali pipih Dan kecil Ciri khasnya Autos X Dan di bagian lidah sepatunya Dia berwarna orange Oke, kita ke install sepatu ini Jadi, install sepatu ini bernama Otshock Jadi, Otshock ini didesain dengan sedemikian rupa Menggunakan teknologi 3D model Sehingga memberi kenyamanan pada grip telapak kaki saat menggunakan sepatu ini Oke, saya lanjut ke bagian Otshock sepatu ini Otshock sepatu ini Ia menggunakan namanya Otshock Jadi, Otshock ini berfungsi agar bisa bermanuver Secara dinamis, fleksibel Dan gampang saat menggocek lawan Dan seri pertama yang menggunakan Otshock ini adalah Jogosala Marvellous atau Jogosala DBS Nah, saya lanjut ke midsole Jadi, midsole sepatu ini Hampir sama dengan sepatu lainnya Dia menggunakan Komurus Pom Yang berbahan Pylon Injection Berfungsi meredam benturan kaki ke permukaan Sehingga menjaga pemain jendera lutut Saat menggunakan sepatu ini Oke, sampai sini aja ya Review sepatu kali ini Kalau kalian ingin membeli sepatu yang saya review kali ini Bisa cek link deskripsi di bawah ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax